Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berteman lagi dengan saya Alvin disini. Untuk proyek kali ini menjadi salah satu proyek yang cukup istimewa, karena ini adalah proyek makeover yang budgetnya juga lumayan gede. Oke, ini adalah tempat toko ya, jadi toko ini menjual berbagai macam produk baju, tas, maupun sandal atau jacket. Dan di toko ini kami diberi kesempatan untuk membangun interiornya, mulai dari makeover sampai isi daripada interior tersediri. Jadi proyek kali ini adalah proyek lanjutan dari sebelumnya, sebulan yang lalu kita sudah menyelesaikan proyek makeovernya, proyek perbaikan plafon dan instalasi ulang lampu-lampunya dengan gaya plafon drop selling yang tampil beda karena drop sellingnya itu di dinding dan sistem pencahayaannya pun berbeda, sekarang lebih tertata dan kesannya lebih mewah. Untuk proyek lanjutan ini, kita langsung diberi kesempatan buat mengerjakan rak besinya, jadi kurang lebih 10 rak, jadi untuk masing-masing rak itu custom sesuai penataannya nanti, sesuai yang di-design kemarin. Untuk materialnya sendiri, kita pakai polo galvanis terdebalan di atas satu mili, dan finishingnya yang selalu kita pakai adalah finishing buko. Kenapa finishing buko? Karena untuk ketahanannya itu lebih bagus, dan untuk kerapiannya itu lebih bagus buko. Kita pakai cet buko, type metalik ya, gold metallic, seperti seolah-olah kita pandai ke mas, dan di rak itu sendiri kita juga ada ambalannya. Ambalan itu kita pakainya bukan marmer asli, tapi multi-flex, dilaminasi HP-L, HP-Lnya itu motif marmer. Jadi seolah-olah kelihatan seperti asli. Untuk pengerjaannya sendiri, cukup memakan waktu ya, karena kita finishingnya manual, finishing cet buko itu kan rentang. Kalau di musim hujan, cuacanya mendung, kita seringnya terkendalanya di situ sih, kalau misalkan projek-projek besi dan finishing buko. Soalnya kendala seperti itu, kita nggak tahu. Kalau di lapangan itu, dilalah hujan terus, kita juga nggak tahu. Panas terus, kita juga nggak tahu. Intinya di panas projek sekarang, menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Di projek lanjutkan ini, kita juga bikin meja kasir. Meja kasir itu juga pakai HP-L multi-marmer. Memang konsepnya itu konsep elegan, dan ada juga variasi lighting-nya di situ. Dan setiap kita projek itu, selalu ada instalasi. Contohnya di meja kasir, itu ada instalasi lampu dan instalasi stop kontak. Suatu saat nanti, ada sistem meja kasirnya. Pada monitornya itu, kita sudah pertimbangan dari awal. Oke, halo teman-teman, kali ini kita mau bongkaran, mau bongkaran keras ya. Ini tadi kita sudah mengalami, ya bukan kendala sih ya. yang didesain. Ini ada waktu HP-L-nya, yang kemarin kita bikin. Ini tinggal tambang tiket klasi, ya. Dan ini lighting-nya, itu biasa kita lighting-nya kebeja. Seperti ini, kita pakenya light strip. Jadi biar light strip-nya yang selang ya, bukan yang tipis. Jadi biar awet, kita pakenya yang selang dan adaptornya. Ini kita lagi, sekarang bongkar. Ini dulu, dulu. Ini dulu. Oh. 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 Terima kasih buat David Blended yang telah mempercayakan proyeknya, proyek main overnya kepada kita, sukses selalu David Blended dan semoga maju terus buat main proyek tim karena sekarang banyak orangnya banyak timnya jadi kita bisa merambat ke berbagai lini proyek interior maupun eksterior yang masih kita lantung perjalanan kita kerjakan. Terima kasih juga buat subscriber dimanapun kalian berada, mohon maaf kalau kita sekarang udah sistemnya udah beda karena semakin kesini, proyeknya itu banyak banget dan kita harus bahas satu persatu mungkin dari pertanyaan teman-teman akan ada ambasannya kita jawabkan satu persatu. Oh ya untuk teman-teman dimanapun berada kalau misalkan kita mau bikin custom-proyek custom di kami juga bisa silahkan hubungi kami via WA atau DM di Instagram kami, nanti kita bisa konsultasi dulu seputar proyek dan sebelum kita bikin tak boleh gratis konsultasi agar proyek kalian terselesaikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke kurang lebih seperti itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.